Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman semua Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini Terima kasih atas subscribe-nya, like, comment, and share Yang belum saya persilahkan untuk subscribe, like, comment, and share Baiklah, malam ini kita akan membuat video bagaimana cara melihat subscriber yang hilang pada channel youtube kita Dan beberapa penyebab hilangnya subscriber pada channel youtube kita Tapi ini menurut yang saya tahu saja Kalau teman-teman ada yang tahu penyebab lainnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar Baiklah, sekarang kita mulai saja Pertama, teman-teman bisa buka browsernya Bisa buka Mozilla ataupun Google Chrome Kita buka Mozilla saja Pastikan sudah terhubung dengan internet Sekarang kita ketikkan youtube.com Lalu kita login ke akun youtube kita Setelah masuk ke akun youtube kita Lalu kita klikkan di sini Klik kreator studionya Lalu di sini akan terlihat Waktu menonton penayangan subscriber Kita klikkan subscribernya Kita tunggu prosesnya Kita tunggu prosesnya sebentar Baiklah, sekarang di sini sudah terlihat Subscriber Subscriber yang diperoleh Subscriber yang hilang Di sini juga sudah ada diagramnya Di sini juga sudah ada perinciannya Sekarang kita lihat di perinciannya Pertama itu subscriber yang hilang Jumlah total berapa kali pengguna unsubscribe Ke channel ini untuk rentang tanggal dan wilayah yang dipilih Subscriber yang diperoleh Kita lihat satu-satu ya Jumlah total berapa kali pengguna subscribe Ke channel ini untuk rentang waktu dan wilayah yang dipilih Subscriber Perubahan total subscribe ditemukan dengan mengurangi subscriber hilang Dari subscriber yang diperoleh untuk rentang tanggal dan wilayah yang dipilih Sekarang kita lihat Subscriber kita Yang kita dapat dari Pertama dari itu Pertama dari channel youtube anda Kita mendapatkan subscriber yang diperoleh itu ada 74 subscriber Sementara yang hilang itu ada 11 Sehingga subscriber yang kita dapat itu ada 63 Dari halaman tontonan youtube Subscriber yang diperoleh itu ada 39 Yang hilang 1 Sehingga kita mendapatkan subscriber itu ada 38 Dari penelusuran youtube Dari penelusuran youtube Subscriber yang diperoleh itu 1 Yang hilang tidak ada Jadi kita tetap dapatkan 1 Dari daftar subscription channel Subscriber yang kita peroleh tidak ada Yang ada hilang Jadi berkurang 1 Jadi berkurang 1 Dari feed subscription Itu juga tidak ada Hilang 1 Jadi berkurang lagi 1 Dari lainnya Itu subscriber yang kita peroleh hanya 1 Yang hilang lebih banyak 23 Sehingga kita kekurangan 22 subscriber Mari kita lihat ke atas Jadi untuk saat ini subscriber yang saya peroleh itu ada sekitar 115 subscriber Sementara subscriber yang hilang itu ada 37 Jadi subscriber yang kita dapat itu 78 subscriber Wow Ternyata subscriber yang hilang banyak juga ya Terjadi karena spam Hilangnya subscriber pada channel youtube teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap channel youtube kita Jadi sebisa mungkin untuk menghindari spam Ada beberapa penyebab kenapa subscriber kita hilang Mungkin kita terlalu sering mempromosikan link Jadi kalau bisa janganlah terlalu sering mempromosikan link Paling tidak sehari itu sekali saja Dan Kalau bisa saat mempromosikan linknya Jangan dikirim ke WA Lebih baik ke media sosial Seperti facebook Ataupun twitter Mungkin juga dari subscriber kita yang sudah lama Atau tidak aktif lagi menggunakan akun youtube Jadi dari pihak youtube nya melakukan pembersihan-pembersihan terhadap akun yang sudah lama vakum Atau bisa saja saat itu youtube dalam keadaan error Jadi pesan kita dianggap spam Atau memang kita banyak melakukan spam tanpa kita sadari Mungkin bisa juga subscriber kita hilang dikarenakan subscriber kita itu telah di blokir atau di blok Atau dihapus oleh pihak youtube Mungkin karena mereka telah melanggar aturan youtube Atau ada pihak lain yang melaporkan channelnya sehingga channelnya ditutup Atau kita juga tidak konsisten dengan waktu penguploadan video Atau channel youtube kita terlalu banyak iklan dalam videonya Jadi subscriber kita malas untuk menonton atau mengikuti channel kita Bisa juga mungkin karena kita melakukan giveaway Dengan syarat mewajibkan harus subscribe ke channelnya Jadi ya secara otomatis setelah giveaway selesai Maka ya selesai juga subscribe-nya Tapi ya tidak semuanya juga Mungkin masih ada juga yang tetap Karena kan tujuan utama mereka subscribe itu Karena ingin mendapatkan giveaway-nya Bisa juga dari subscriber kita yang membatalkannya sendiri Dia membatalkan mungkin ya karena dia hanya cuma php saja Atau tidak suka dengan channel kita Atau konten video kita Atau mereka merasa dibohongi dengan video yang kita upload Tapi ya kita tidak bisa juga membatalkan Karena itu ya hak mereka Terserah mereka memutuskan untuk tetap atau membatalkan subscribe-nya di channel kita Terus karena saling meminta atau tukaran subscriber yang terlalu sering dilakukan Kalau bisa itu hanya dilakukan di awal-awal saja Saat kita membangun channel Kalau sudah ada subscribernya Jadi ya kalau subscriber kita sudah ada lumayan Ya sebaiknya jangan kita lakukan lagi Karena akan banyak menjadi spam Jadi ya percuma saja Tidak akan terhitung juga dianggap spam Jadi untuk itu marilah kita mengintrospeksi diri Dengan apa-apa saja yang sudah kita lakukan Contohnya ya seperti channel saya ini Teman-teman bisa lihat kan subscriber saya Ya lumayan juga sih banyak yang hilang Mungkin ya karena saya juga sih terlalu sering membagikan link Jadi banyak yang dianggap spam Jadi menyebabkan dia itu menjadi dianggap spam Dan membuat subscriber hilang Jadi untuk saat ini marilah kita berpikir positif Dan membuat hal-hal yang bermanfaat Membuat video yang kreatif Bermanfaat dan menarik Sehingga dengan begitu subscriber akan datang sendiri Untuk menonton video yang kita upload Dengan begitu subscriber kita terpenuhi Dan waktu tontonan juga akan terpenuhi Ya jadi disini kita ya harus tetap berusaha Dan terus berjuang Dan selalu konsisten terhadap channel kita Apalagi sekarang peraturan youtube itu sangat ketat Jadi kita mesti ekstra berusaha Untuk mencapainya Jadi marilah Sama-sama kita saling menghargai Karena kita juga tahu Untuk membuat suatu karya atau video Itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa Agar kita sama-sama sukses semuanya Semoga channel teman-teman semua bisa berhasil dan sukses Amin Demikianlah video Bagaimana cara melihat subscriber yang hilang Dan beberapa penyebab subscriber yang hilang Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini Dari awal hingga akhir Terima kasih buat dukungannya Terima kasih buat subscribe-nya Like, comment, and share Yang belum saya persilahkan untuk subscribe, like, comment, and share Terima kasih buat teman-teman semua Selamat malam Selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton